Chapter 1403 Kota Bawah Tanah Mengtian Tidak mungkin untuk melihat wajah orang lain dengan jelas di dalam mimpi hanya temperamen orang lain. Saat Derik Siao melihat Zilong, dia langsung menilai bahwa dialah lawan di dalam mimpi. Pergi dan jaga di luar. Siapapun yang datang, mereka akan pergi untuk sementara waktu, kata Zilong kepada pelayan. Ya, tuan mudal pelayan itu dengan cepat menjawab dan mundur. Masuk dan duduk. Zilong menunjuk ke Derik Siao. Derik Siao mengangguk dan masuk ke kamar. Ruangannya didekorasi dengan elegan, terutama tempat duduk berbentuk persegi cekung di tengahnya yang terlihat cukup unik. Derik Siao tidak sopan dan langsung duduk. Zilong duduk di seberangnya, dan kemudian menatap Derik Siao ketika dia melihat seragam murid inti yang dikenakan Derik Siso. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit keterkejutan, tetapi keterkejutan di matanya dengan cepat menghilang. Bagaimanapun, Derik Siao sudah memiliki kekuatan untuk menyingkat tingkat ke-6 pada saat itu, dan tidak sulit untuk lulus seleksi murid inti. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini secara langsung. Zilong memandang Derik Siao dengan ekspresi yang rumit. Aku datang kepadamu karena aku ingin menanyakan tentang seseorang. Derik Siao langsung ke pokok permasalahan. Menanyakan tentang seseorang. Zilong tampak terkejut. Dia mengira Derik Siao ada di sini hanya untuk menemuinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menanyakan informasi orang lain. Jika itu orang lain, Zilong pasti sudah mengeluarkan perintah penggusuran sejak lama, tapi Derik Siao adalah lawan dalam mimpinya, dan Fiera sangat menghargai Derik Siao. Kian Feng Le, apakah kamu mengenalnya? Derik Siao bertanya. Zilong hanya bisa mengerutkan kening, dan setelah sedikit ragu, dia berkata, mengapa Karnu bertanya tentang dia? Temanku terluka para olehnya menggunakan aturan Akademi Pertempuran Mengtian. Aku ingin mengetahui beberapa detail tentang dia, kata Derik Siao. Kamu ingin membalaskan dendam temanmu? Zilong melirik Derik Siao Yun, jika itu masalahnya, aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasi dia. Sedangkan untuk temanmu, aku bisa membantumu bernegosiasi dengan Kian Fenel, aku tidak mengambil inisiatif untuk merepotkanmu lagi. Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku bernegosiasi. Aku hanya ingin kamu memberitahuku beberapa detail tentang dia, kata Derik Siao ringan. Tidak baik bagimu atau temanmu untuk memaksakan balas dendam. Jika semakin besar, bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, kata Zilong sambil mengerutkan kening. Aku tidak takut akan masalah, Derik Siao melirik Zilong. Sepanjang jalan, Derik Siao menemui banyak hal bagi orang-orang seperti Kian Ferningel, bahkan jika Zilong maju, mereka hanya akan tenang untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Kian Fenel menolak menemuinya karena dirinya sendiri dan orang lain, dan kemudian meminta seseorang mengambil tindakan untuk melukai yayasan Manli. Konsekuensi dari kompromi adalah setelah waktu ini, akan ada waktu berikutnya. Metode musuh kejam, jadi dia pasti lebih kejam dari mereka. Zilong tidak berbicara, tapi menatap Derik Siao sejenak. Setelah memastikan bahwa Derik Siao tidak akan berubah pikiran, dia berkata, kalau begitu, aku tidak akan membujukmu lagi. Kian Feng Le adalah keturunan klan Kian Feng di domain Kian Feng, dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Kata Zilong perlahan. Aku tahu semua ini. Aku hanya ingin tahu di mana menemukannya. Derik Siao menyela Zilong. Apakah kamu benar-benar tidak takut dengan balas dendam klan Kian Feng? Zilong mengerutkan kening dan menatap Derik Siao. Berhenti bicara omong kosong, katakan saja padaku di mana Kian Feng Le tinggal sekarang, kata Derik Siao dengan suara yang dalam. Saat ini, dia seharusnya bermain di ruang bawah tanah Akademi Perang, kata Zilong setelah ragu-ragu. Penjara bawah tanah. Ini adalah pertama kalinya Derik Siao mendengarnya. Ada kota bawah tanah yang tersisa dari zaman kuno di bawah Akademi Pertempuran. Kota bawah tanah ini telah kosong selama bertahun-tahun. Sejak pembangunan Akademi Pertempuran Mengtian, kota ini telah menjadi tempat berpetualang bagi para murid Akademi Pertempuran Mengtian sekarang, tempat itu telah ditinggalkan, digunakan oleh beberapa murid sebagai tempat hiburan. Zilong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kota bawah tanah berbeda dengan Akademi Pertempuran Mengtian. Tidak ada aturan di dalamnya, dan Anda bahkan mungkin mati di dalamnya. Apakah Akademi Mengtian Zan tidak peduli? Derik Siao bertanya pada Zilong. Meskipun, Zilong menggelengkan kepalanya, tempat itu dianggap sebagai tempat tanpa hukum bagi Akademi Pertempuran Mengtian. Jika kamu mati di sana, Akademi Pertempuran Mengtian tidak akan mengejarmu. Di mana pintu masuk ruang bawah tanah? Derik Siao bertanya, Pergilah 600 mil ke selatan dari sini. Ada aulah besar terbengkalai di sana dengan lingkaran teleportasi di dalamnya. Masuk saja dari dalam kata Zilong. Terima kasih banyak setelah Derik Siao selesai berbicara, dia keluar dari kamar. Zilong tidak menyangka Derik Siao akan segera pergi, dan dia belum selesai berbicara. Pada saat Zilong bereaksi, Derik Siao sudah bergegas keluar ruangan. Dia melihat ke arah Derik Siao yang sedang berjalan pergi. Yuner Zilong berdiri. Tuan muda, pelayan itu datang dengan cepat. Aku akan pergi ke ruang bawah tanah. Jika seseorang datang mencariku, mintalah mereka untuk meninggalkan pesan. Setelah Dewa berkata, dia meraih kekosongan dan melihat tombak Dewa melayang di udara diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan fluktuasi kekuatan yang lebih kuat melonjak ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, Zilong terbang di udara. Ledakan. Di arena pertarungan kota bawah tanah mengtian, terdengar suara berisik dan sorak-sorai. Kian Fengel sedang berbaring di kursi Batu Giok, dengan empat pelayan cantik melayaninya. Di arena pertarungan, seorang pria yang mengenakan baju zirah berwarna putih keperakan dan monster berbentuk harimau sepanjang sepuluh kaki sedang bertarung. Hari ini benar-benar membosankan. Tidak ada orang lain di sini, hanya kucing dan anjing ini yang ada di sini untuk bermain. Kian Fengel menunduk, merasa sangat bosan. Murid elit sebagian besar tinggal di sini di ruang bawah tanah. Meskipun murid inti datang, mereka jarang ditemui. Hari ini, tidak ada murid inti yang datang. Membosankan. Ayo pergi. Kian Fengel hendak berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara dentuman dari tanah di kejauhan, seperti suara benda raksasa yang menghantam tanah. Suara apa? Sepertinya monster sedang berjalan. Tidak, kami hanya menangkap satu monster hari ini. Di mana monster kedua? Gerakan besar itu menarik perhatian semua orang yang hadir bahkan pria berbaju besi putih baju zirah yang melawan monster harimau raksasa itu dengan cepat mundur. Adapun monster harimau raksasa, secara tidak sadar ia mundur jauh. Kekerasan dan haus darah di matanya monster angsur berkurang. Kian Fengel menyipitkan mata dan melihat ke arah suara keras itu. Ketika dia melihat seorang pria muda berjalan ke arahnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir pun cukup terkejut. Fisiknya sangat kuat. Siapa lelaki ini? Entahlah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia mengenakan pakaian murid inti. Apakah dia murid inti baru? Sekelompok murid elit berspekulasi tentang identitas pemuda tersebut. Apakah kamu Kian Fengle? Pemuda itu memandang Kian Fengle. Saya, siapa kamu? Kian Fengel mengerutkan kening. Orang yang membunuhmu pemuda itu tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Kian Fengel dengan kecepatan yang sangat cepat. Lindungi tuan muda. Heidu bergegas keluar lebih dulu. Karena pelayanannya yang berjasa, Kian Fengel sangat menghargainya. Jika dia melakukan pelayanan yang berjasa lagi kali ini, dia mungkin menjadi orang kepercayaan. Memanggil. Heidu langsung menembakkan jarum beracun itu, dan jarum perak beracun itu menusuk leher Derik Siao. Heidu mendengus dalam hatinya, selama itu menembus leher, Derik Siao akan diracuni ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia akan berada di bawah kekuasaan mereka. Namun ketika jarum beracun itu menyentuh leher Derik Siao, jarum beracun itu langsung hancur, hanya menyisakan bekas putih di kulit leher Derik Siao. Apa? Ekspresi Heidu berubah drastis. Dia tidak menyangka tubuh Derik Siao akan begitu kuat, bahkan jarum beracun pun tidak bisa menembusnya. Saat ini, Derik Siao telah muncul di depan Heidu, memegangi wajah Heidu dengan kelima jarinya. Ledakan Kepala Heidu ditekan keras ke tanah oleh Derik Siao. Kekuatan fisik yang mengerikan menembus seluruh tubuh Heidu, dan tengkoraknya hancur di tempat. Chapter 1404 Terlepas dari Biaya Satu Gerakan Mengejutkan dan Membunuh Heidu Ekspresi Kian Fenel tiba-tiba berubah. Heidu juga merupakan sosok peringkat teratas di antara murid elit, tapi dia ditampar sampai mati oleh Derik Siao Yun. Jika kalian berdua mengambil tindakan dan dapat membunuhnya, saya jamin kalian akan memiliki lebih banyak sumber daya berlatih di masa depan, dan saya bahkan akan membiarkan kalian memasuki dunia rahasia untuk berlatih. Kian Fenel memerintahkan dua murid inti baru di sampingnya dia. Mendengar kata-kata ini, kedua murid inti yang baru dipromosikan itu saling memandang dan segera mengambil tindakan. Lagi pula, untuk bisa menjadi murid inti, bakat mereka pada dasamnya tinggi. Dan mereka bahkan mendekati level para jenius di alam semesta. Menghadapi dua murid inti yang baru dipromosikan yang datang untuk membunuhnya, Derik Siao mengambil langkah maju. Ledakan. Lapisan ruang ketiga sebenarnya tersingkir dari retakan setinggi 100 kaki. Hal ini disebabkan oleh kekuatan fisik murni Derik Siao. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kondisi fisiknya. Dua murid inti, yang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, sudah melakukan serangan. Derik Siao meninju. Matahari runtuh. Seperti terik matahari yang meledak, teknik bela diri tingkat dewa yang ayah saya perhatikan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi lah lahir sebagai teknik bela diri yang diciptakan untuk tubuh tertinggi. Dengan restu dari tubuh tertinggi tingkat keempat, ia melepaskan kekuatan yang keluar bahkan lebih mengerikan lagi. Ledakan. Dua murid inti langsung tertembus oleh pukulan tersebut. Salah satu dari mereka tidak beruntung dan separuh tubuhnya meledak di tempat, jeritan melengking keluar. Wajah murid elit yang hendak mengambil tindakan berubah total. Dia tidak menyangka kekuatan Derik Siao begitu menakutkan. Dia melukai dua murid inti dengan satu pukulan. Derik Siao bahkan tidak melihat mereka berdua dan bergegas menuju Kian Fenel. Kamu berani menyentuhku. Kian Feng Yue mengertakkan gigi dan mengancam meskipun dia adalah murid inti dan kekuatannya lebih tinggi dari dua murid inti, dia hanya lebih baik dari keduanya. Ledakan. Tinju Derik Siao sudah mengenai perut Kian Fenel. Ledakan. Saya melihat penghalang pertahanan muncul di mahkota Batu Giok di atas kepala Kian Fenel. Ada puluhan ribu pola senjata besar berkelaran di mahkota Batu Giok, yang ternyata merupakan artefak utama. Ingin membunuhku. Menurutmu terlalu sederhana. Kian Fenel berada di dalam penghalang pertahanan dan menatap Derik Siao dengan dingin, tunggu saja, tunggu balas dendamku ketika saatnya tiba, bukan hanya kamu, tetapi juga teman dan keluargamu, dan apapun yang berhubungan denganmu. Bahkan termasuk hewan peliharaanmu dan benda lainnya, aku sendiri yang akan membersihkannya satu per satu, lalu menampilkan kepalanya di depanmu. Pada saat yang sama, Kian Fenel memanfaatkan kekuatannya untuk mundur. Karena dia dilindungi oleh artefak dasar, dia tidak takut pada Derik Siao. Dia ingin mendobrak penghalang yang diciptakan oleh artefak dasar kecuali Derik Siao memakai artefak itu tubuhnya. Namun, bagaimana artefak bisa begitu mudah didapat? Bahkan Kian Feng Le mendapat Mahkota Giyok, artefak dasar, secara kebetulan. Dasar jalan bodoh, tunggu saja aku. Kian Fenel mundur sambil menatap Derik Siao. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Derik Siao mengeluarkan sesuatu. Ketika dia melihat benda itu, ekspresi Kian Fenel langsung berubah itu adalah perisai dengan 25.000 pola senjata hebat yang berkeliaran di atasnya. Meskipun juga merupakan artefak utama, ia telah mencapai puncak artefak utarna dan jauh lebih kuat dari Mahkota Giyok miliknya. Ledakan. Derik Siao memegang dewa tanah yang tebal dan memukul Kian Fenel dengan keras. Klik. Penghalang pertahanan yang dibentuk oleh Mahkota Giyok, artefak tingkat pemula, dihancurkan hingga retakan muncul. Itu juga merupakan dampak artefak dan tentu saja dewa tanah tebal dengan 25.000 pola senjata jalan lebih kuat. Hentikan. Kian Fenel tiba-tiba panik dan berteriak dengan cepat, jika kamu menyakitiku, kekuatan di belakangmu akan mati. Ledakan. Derik Siao mengabaikannya dan terus menghancurkannya, dan retakannya tiba-tiba menjadi lebih besar. Aku akan menebusnya, bagaimana kalau aku memberimu kompensasi. Kian Fenel mengertakkan gigi dan berkata, Ayo lakukan ini. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi murid inti. Bagaimana kalau dipromosikan secara langsung. Pengaturan akan segera dibuat untuk menyediakan posisi bagi Anda untuk dipromosikan menjadi murid inti. Ledakan. Dewa Derik Siao menghantamnya, dan hanya suara pecah yang terdengar wajah Kian Fenel tiba-tiba menjadi pucat. Aku akan memberikan kompensasi padamu, kompensasi lebih banyak suara Kian Fenel memohon. Sudah terlambat. Derik Siao Yun meninju Kian Fenel. Dengan hegemoni tertinggi tingkat keempat dan kondensasi kekuatan tingkat keenam, kekuatan pukulan ini begitu menakutkan. Menghadapi pukulan fatal ini, Kian Fenel tidak dapat menghentikannya sama sekali. Memanggil. Tombak Dewa muncul di udara dan langsung memblokir tinju Derik Siao. Ledakan. Diiringi dengan suara keras dan dengungan, para murid elit yang hadir terkejut hingga mengalami rasa sakit yang parah di gendang telinga mereka, bahkan ada yang terkejut hingga mundur jauh. Kamu tidak bisa membunuhnya. Zilong memegang tombak Dewa di depan Derik Siao. Ekspresinya sedikit rumit saat ini, karena pukulan Derik Siao barusan hampir menyebabkan tombak Dewa itu jatuh dari tangannya. Derik Siao lebih kuat dari saat dia dalam mimpi. Sudah berapa lama? Hanya beberapa hari. Bagaimana orang ini bisa menerobos begitu cepat, dan fisiknya jauh lebih baik dari sebelumnya? Dia bisa bersaing dengan senjata suci hanya dengan fisiknya. Zilong menghentikan Derik Siao karena itu sebenarnya demi kebaikan Derik Siao. Jika Derik Siao membunuh Qian Feng Le, dia pasti akan menaruh dendam yang keras pada keluarga Qian Feng. Derik Siao hanya melirik Zilong dengan persepsinya yang tajam, Derik Siao menangkap semua gerakan halus Qian Feng Le. Kebencian dan kekejaman di mata Qian Feng Le sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia akan memiliki metode balas dendam yang lebih kuat. Pergilah, atau kamu akan mati bersamanya, Derik Siao hanya mengatakan ini pada Zilong. Anda. Ekspresi Zilong berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat niat membunuh di mata Derik Siao, dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Dia sebenarnya merasa takut hanya karena dia melihat Derik Siao. Ini menunjukkan bahwa Derik Siao memiliki cara yang lebih kuat. Begitu dia menggunakannya, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, tidak ada gunanya menyelamatkan Qian Feng Le. Karena kamu bersikeras untuk mengambil jalanmu sendiri, maka kamu bisa melakukannya sendiri. Zilong menghela nafas, menyingkirkan tombak dewa dan mundur ke belakang. Dia dan Qian Feng Le tidak memiliki banyak persahabatan sejak awal. Dia hanya ingin membantu Qian Feng Le karena dia ingin membantu Derik Siao. Derik Siao dia untuk membantu, maka dia tidak ikut campur. Melihat Zilong mundur, wajah Qian Feng Le menjadi sangat pucat, dan dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Haha. Qian Feng Le tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa liar, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan lolos dari kematian. Aku, klan Qian Feng, harus membalaskan dendamku, jadi tunggu saja balas dendammu. Ledakan. Derik Siao meninju wajah Qian Feng Le, dan kekuatan itu menembusnya. Qian Feng Le dihancurkan sampai mati oleh kekuatan di tempat. Meskipun Qian Feng Le juga sangat kuat, di bawah kekuatan absolut, dia tidak bisa menghentikan serangan Derik Siao sama sekali. Setelah membunuh Qian Feng Le, Derik Siao dengan santai menyingkirkan mahkota Giok, artefak utama, bahkan tanpa melihatnya, serta cincin penyimpanan. Milik Qian Feng Le, cepatlah dan jangan tinggal di kota bawah tanah. Kakak Qian Feng Le, Qian Feng Wu, ada di halaman perang mengtian. Dia seharusnya menyadari bahwa Qian Feng Le sudah mati dan mungkin sedang dalam perjalanan Zilong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan cepat mengingatkan Derik Siao. Derik Siao tidak pergi, tapi tetap di tempatnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan mati jika tetap di sini kata Zilong cepat. Sebelum Zilong selesai berbicara, ruang di kejauhan sangat distorsi, dan seseorang terlihat datang dari langit, ditutupi dengan nafas yang menakutkan dan mendominasi. Kota Mengtian Seorang wanita muda berlumuran darah kering muncul di kota. Wajahnya halus dan halus, tetapi matanya kabur. Tidak ada yang berani mendekati wanita muda ini, karena nafas yang terpancar dari tubuhnya sangat kuat, dan dia luar biasa. Apakah ini kota Mengtian? Wanita muda yang lembut itu mencubit leher seorang lelaki tua botak dan mengangkatnya. Orang tua botak ini juga seorang holy lord, tapi dia berlumuran darah kering dan bahkan anggota tubuhnya patah. Ini-ini memang kota Mengtian pria tua botak itu mengangguk dengan cepat. Pada saat ini, hidupnya ada di tangan wanita muda yang lembut itu, dan dia tidak berani melawan. Belum lama ini, dia bertemu dengan wanita muda yang agak gila di jalan dan menemukan bahwa dia juga seorang anak ajaib. Pria tua botak itu langsung berpikir untuk membawanya pergi dan memenjarakannya, namun siapa sangka wanita muda gila ini justru mendapatkan kembali refleksnya. Perawakan wanita muda yang menakutkan itu membuat lelaki tua botak yang mengambil tindakan itu menyesalinya lah hendak menyerah, namun ia tidak menyangka kalau wanita muda itu begitu gila hingga ia mengejarnya jauh-jauh. Dalam pertarungan hidup dan mati, lelaki tua botak itu akhirnya dikalahkan dan anggota tubuhnya tiba-tiba patah. Kita akhirnya sampai di kota Mengtian. Akademi Perang Mengtian seharusnya ada di sini, kan? Wanita muda itu memandang lelaki tua botak itu. Di sini, orang tua botak itu mengangguk sambil meringis. Jika Akademi Perang Mengtian tidak ada di kota Mengtian, di mana lagi? Saudara Tianyu, saya telah tiba di kota Mengtian. Saya akan datang ke Akademi Pertempuran Mengtian untuk menemukan Anda segera. Wanita muda yang lembut dan tak tertandingi itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya yang putih ramping, tulang punggung lelaki tua botak itu tulangnya patah total. Mata lelaki tua botak itu membelalap. Dia tidak menyangka akan mati seperti ini. Ledakan. Awan gelap menutupi langit, dan hukum langit dan bumi muncul, dan jalan besar yang dibangun oleh lelaki tua botak itu perlahan-lahan diambil kembali. Pada saat ini, dengan Seng Yansia sebagai pusatnya, jalan suci setelah kematian lelaki tua botak itu mengalir ke langit, dan hukum langit dan bumi terus bermunculan. Setiap orang yang lewat terkejut. Jelas sekali bahwa mereka tidak menyangka bahwa Seng Yansia akan membunuh seseorang di kota Mengtian, dan terlebih lagi membunuh seorang suci.